Bincang Sejiwa Menghadirkan ada sumber inspiratif Kini kami hadir menemani Anda Setiap hari minggu hanya di kanal Youtube Yayasan Sejiwa Bincang Sejiwa Menumbuhkan karakter dan kebajikan Tadi seperti yang Mbak Ana sampaikan Di kondisi kayak gini nih kita Banyak apa ya Jadi lebih banyak berkegiatan secara online Benar gak sih Mbak? Benar, benar Itu yang akan jadi seru dalam pembahasan Benar Mbak, kalau dari Pemantauan Mbak Ana sendiri Kalau dalam kondisi ini Banyak orang tua, banyak anak-anak Yang akhirnya lebih banyak berkegiatan di dunia online Angka adiksi gadget atau gawai itu Kalau dari pantauan Mbak Ana meningkat gak Mbak? Secara signifikan Ya, pasti Pasti Karena kita manusia adalah makhluk sosial Dan makhluk sosial itu kita selalu membutuhkan interaksi Pada saat kesidupan sosial kita harus ditahan Karena kondisi sekarang Membutuhkan keamanan Virus yang menyebar di mana-mana Kita harus menahan diri untuk keluar Kita harus menjaga jarak Physical distancing Maka kita pasti akan mencari cara lain Nah, untuk mencari cara lain Sekarang ini Berbeda dengan zaman dulu Saya tahu banget Inget banget Karena saya Masih sangat dekat dengan kakek nenek saya Dulu ya Masa saya kecil Sampai remaja itu saya Berindaksi sama kakek nenek Mereka selalu cerita Pengalaman-pengalaman Nah, salah satu pengalaman yang Sama pesiap sekarang adalah Pada waktu wabah Kolera dan pes melanda Itu juga luar biasa Kalau ingat cerita mereka Dan menyamakan dengan situasi sekarang Itu hampir-hampir disini Di mana semua orang itu Diminta untuk terkurung Memang tidak boleh berkeliaran Dan juga kalau zaman dulu itu Tentara masih-masih lebih Dipunya tatanan kerja disiplin Yang beda ya dengan sekarang Yang dengan HAM Dengan perubahan Ada-ada fleksibilitas Komunikasi Bukan fleksibilitas aturan Ya, tapi komunikasi Dulu enggak Dulu galak-galak Nah, teman-teman Kalau dulu pada kondisi Dikurung Maka yang terjadi adalah Dalam keluarga Berkreasi membangun Aneka aktivitas Untuk meningkatkan Kebutuhan interaksi sosialnya Tapi di dalam Sekarang enggak Sekarang enggak Sekarang ini kita berinteraksinya Jadinya melalui gawai Karena teknologi Sudah mengizinkan hal itu Nah, repotnya adalah Repotnya adalah Tadi saya udah dikasih Iming-iming di depan Mbak Wuri Enggak ahli Saya praktisi Di bidang neurosains Teratangan Artinya Memandang berbagai hal Itu dari point of view Kerjanya otak Ya Bukan berarti bahwa saya Apa namanya Nerolo bukan Saya tidak Tidak dokter Di bidang itu Tapi Saya praktisi Yang mempelajari Dan mengembangkan Segala sesuatu Berinteraksi dengan teman-teman Psikologi, psikiater dan nerolo Untuk action di lapangan Melihat semuanya Dari fungsi kerja otak Nah, pada konteks ini Otak itu seharusnya Punya kemampuan Dan ini kunci Kunci Seorang anak dari kesih Terus Sampai umur 8 tahun Dibilang golden age Lalu dari 8 tahun Terus berkembang lagi Sampai umur 20an Punya kemampuan Yang dikenal dengan Existing thinking In between Di perjalanan Sekarang di pendidikan Netop banget Dibilang hot-hot Itu semua intinya satu Sanggupkah Memunculkan Kendali Sanggupkah Memunculkan kendali Kendalinya ada di mana? Ada di otak Jadi ada area otak Yang harus Terbentuk Koneksinya dengan Sangat padat Supaya Dialah yang kemudian Menjadi kendali Bagi Semua area otak lain Yang bekerja Nah Kalau si kendali Ini gak terbentuk Waduh Itu kagak Duli umur ya Bukan cuman anak Sampai orang tua pun Akan terseret-seret Pada Pada magnet Emotion Pada magnet Aku suka Aku mau Pada waktu Menyusun Skala prioritas Prioritas-prioritas itu Hanya akan Perakumulir Hanya akan Perkonsentrasi Pada Keimanan pribadi Nah kalau Itu semua Sekarang dipenuhinya Lewat gadget Yang tadinya Gadget itu Adalah Alat belajar Alat bantu Alat dukung Akhirnya menjadi Apa? Alat utama Night and day Istilahnya Dari matahari terbit Sampai matahari terbenam Sampai gak ada matahari Akhirnya Artinya apa? Sepanjang malam Di saat Bulan pun Ternyata Gadget-gadget Gadget terus Yang menjadi pegangannya Gak ada lagi Interaktif Bahkan di rumah Di rumah Makan bersama Saat lagi Kondisi kita Pandemi Semua di rumah Sebetulnya kita bisa dong Jadinya yang udah gak pernah-pernah Makan bareng Bikin maksakan itu Bareng Kali Bagiannya ayah Sama anak laki Yang noto meja Biasanya gak pake noto-noto meja Sekarang pake Gitu ya Biasanya gak ada Gak ada Serbet-serbet Gitu loh Apa sih Netsin gitu ya Sekarang jadi Ada Ini semuanya Peruk nih Jadi tidak Lagi terjadi Kenapa Semuanya ada di Gawai Jadi Mbak Wuri Mbak Domi Mbak Dina Dan teman-teman Sahabat jiwa Sahabat-sahabat pendidikan karakter Ini fakta yang terjadi Saat ini Dan Saya Mengawali Diskusi kita Dengan mau mengatakan Bahwa Kita jadi tahu Apakah Sudah terjadi Kematangan kerja otaknya Atau Susu-susu Malah terjadi penurunan Kita bahas lebih lanjut Silahkan Mbak Wuri Saya kembalikan Pada Anda Untuk berdialog Oke Jadi tadi menarik banget Mbak Bahwa Zaman dulu Ketika ada pandemi Dan semua orang Ada di dalam rumah Yang terjadi adalah Keluarga secara kreatif Mencari Cara nih Supaya Stimulasi tetap terjadi Tapi kalau sekarang Semua malah jadi Berapa ya Tergantung sama Gawai Yang tadinya Tujuannya untuk Mendekatkan yang jauh Sekarang malah jadi Penjauhkan yang dekat Gitu ya Mbak Tuh